Dapat laporan, ada banyak isu-isu, katanya ada yang mau bikin aksi-aksi kekerasan, itu bukan pendukung-pendukung kami. Dan itu bukan sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kami. Sekali lagi, apapun tindakan kita lakukan dengan damai, dengan bersahabat, dengan suasana kekeluargaan, kita mohon bahwa aparat penegak hukum benar-benar mengayomi seluruh rakyat, Sudara-sudara, sudah milik seluruh bangsa Indonesia, tidak ada niat kami untuk makar, tidak ada niat kami untuk melanggar hukum, justru kami ingin mengamankan hukum, kami ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Kata-kata yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Sudara-sudara sekalian, saya ingatkan, perjuangan kita harus damai, perjuangan kita harus bebas dari kekerasan. Memang, kami-kami banyak yang mantan tentara, kami mengerti apa arti perang dan kekerasan. Kami tidak menginginkan sama sekali kekerasan digunakan dalam kehidupan politik Indonesia. Sudara-sudara sekalian, memang berat jalan non-violence anti kekerasan, memang berat. Tapi sejarah membuktikan kadang-kadang justru yang berat itu yang akan membawa kebaikan bagi semua. Kalau dipervokasi, saya mohon jangan membalas. Memang berat. Bahkan, kalau sudara dipukul, jangan membalas. Memang berat. Seorang kesatria harus memikul beban yang berat. Jalan yang sulit itulah jalan pendekar. Pendekar-pendekar tidak boleh gintar menghadapi cobaan yang berat. Bila mana sudara disakiti, jangan membalas. Selalu memberi kedamaian. Selalu memberi langkah-langkah yang baik dan positif. Itu permintaan saya. Saya kira itu pesan saya pada malam hari ini. Marilah kita berdoa agar hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang akan membawa kebaikan bagi seluruh bangsa negara dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.